Amerika Serikat buka suara terkait ketegangan antara tentara Suriah dan pasukan pemberontak di kota Aleppo dimana dalam serangan itu pemberontak Suriah mengajak-ajak fasilitas militer hingga Istana Presiden Basar Al-Assad Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Asin Safad, mengatakan bahwa Washington terus memantau situasi di Suriah dia membantah Amerika Serikat terlibat dalam serangan yang dipimpin oleh pemberontak Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS sebaliknya ia justru menyalahkan pemerintah Presiden Assad atas runtuhnya pertahanan negara di Barat Laut Suriah ia mengkritik rezim Assad karena menolak terlibat dalam proses politik yang diatur oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB atau UNSCR 2254 Safad menekankan bahwa Amerika Serikat menyerukan deeskalasi negara termasuk pelindungan warga sipil dan kelompok minoritas ia juga menyerukan dimulainya proses politik yang dipercaya dapat mengakhiri perang saudara di Suriah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia